Makanya kebesaran Allah itu ibaratnya Mangsi loh, segera dengan mangsi Godong-godong dengan kertasnya Si kayu ini kagup petolaknya orang Maknanya apa? Kebesaran sampai disitu tadi Gak ada yang masuk ke Quran Orang Ini ngambil sebagian lah Itu loh garis besarinya memang Intro Bahayu, Mbak Wilis Bah,RI nutzen panjenengan itu kan madosi kustialah itu lelampang ini kan rotok kasar setengah mudar iya berarti menawih yang itu dulur-dulur yang kan pada soan dateng lagi itu sembarangan tiang ya bang ya hartosi pun yang kan saya itu pada nguti kawar pada lelaku ya iya ya itu yang bagus yang lihat yang liani kalau misalkan terus ceritanya ya cukup iya lah ini gak gitu di lakini youtube cukup kan gak perlu ini kalau ini gak dilakani temen jangan jangan membuang waktu lah terus ini mbak apa ini dulur-dulur sama tangklat tinginannya sambun panjenengan sukani wedaran yang sepindah ini tangklat artosi pun kiamat yang sejati ini ini jalanipun ya pak nah kiamat sejati itu kita untuk jelas ya ini yang laku dia kan kebuka motobat ini betul-betul tenusan jelas enggak 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 dasar galian itu itu yang perlu dipahami kita adanya kena apa gusti ala ini kalau kita balik ini sastra purwok oke ya ini alam purwok itu sastra purwok itu sastra ini itu makanya dicumbuh pemahaman ini dalam penggalian siji anak itu kitab garing jari ini kur'an karuka sunyata ini makanya dimatih purwok itu itu permasalahan itu jadi mulai kedatian purwok itu sampai ini alam di itu itu bisa dirasakan coba makanya berbalik dari Al-Quran yang anda kustyala menung suatu kukuh di bumi mati di bumi terus dari kata-kata maknanya kiamat aku mau akhirat aku mau terus apa bisa ini yang perlu harus dilakoni sumbernya itu makanya apa yang diucap kekandanya itu itu hanya mengahami itu jadi apa yang ini bisa mengguni rasanya gitu gak sekedar ini pikiran jadi teman-teman yang ngerti ini laku gitu lah saya ini imbang keselarasan yang apa bukti ini kayak imbang lah dimatih yang purwopodo ya ya itu mampan yang saya bisa biar ini ini bentuk kesenatan makanya imbang antara kitab kering harus kitab terus itu itu mampan rasanya kalau sama di waktu kandungan ibu terus sampai setelah 9 bulan 10 hari itu saya ingin 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 apa ini dalam berumah saya dalam dalam saya ini ini itu betul-betul saya memahami tentang itu ini saya ingin 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 ini jelas ini jelas mengedaki tidak jelas tidak jelas jelas ini saya tidak duduk ini saya tidak tidak saya tidak lebih baik saya menyebabkan saya tidak tidak menyebabkan saya akan terbuka Tuh Terus nyaten mbak Ini Ini Yangten ini Ini Yang tangglet malik Keyakinan Panjundengan Terkait Masa depan Ini Indonesia Ini kan Alami Alam Demokrasi Ini Ini Dan Ini Itu Dambil Suara Terbanyak Amin Coyon Coyon Nusang Kerajaan Mbak 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 Iya Jelas Yakin Mbak Yakin Yakin Maka ini Ratu Adil Ratu Masa Tunggal Rat Kau makna Sastra Adil Dau 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 큰 Gab Yakin Sah Bat Tunggal Mudah Mark Terbahan N declari Ratu Kan Nel 두 Et regist Dit makanya kita itu, makanya hakikat keluhuran itu, makanya lamun aduh itu karso itu, karso agung, duduk karso ane menungso, karso agung itu wujudnya keluhuran jati, duduk karso ane menungso, lah, kelahiran jati itu minong kota tarane panguden, kelahiran jati itu, telah ten upain deliti nastiti ngati-hati, itu caca ane, berarti potensi untuk jadi kerajaan itu memang bener-bener ada ya Pak? ada, ada, ya saya ini, ya kita meladar sejarah yang dulu-dulu aja lah, kenyataannya kenapa, dulu itu uang katakan, bodoh tapi temen-temen, kenyataannya perolah leluhur kita kan luar biasa, ya saya ini dengan adanya orang pintar-pintar kaya ini, utek kita semua kira sejati ini ga ada pelas, utek nganggarnya uteknya, jadi ini apa becat kan, nah, kaya hukum yang mudel kaya apa nyatanya ya kaya ini sih telakoni, eh, yang korupsi yang merajalin lainnya, yang temen-temen tambah disingkirnya, nah ini kan fakta kan, nah, ini kayaknya, makanya ini belok sastra, ini jagat, makanya ikhlak, itu kan mokok keadaannya, makanya kebesaran Allah itu ibaratnya, mangsi loh, segera di mangsi nih, godong-godongan di kertasnya, si kayu ini kagupat Allah itu orang, maknanya apa, kebesarnya sampai disitu tadi, gak di rumah sakitnya, orang, ini ngambil, sebagian lah, itu loh garis besarnya ini memang, menarik sistem kerajaan kan, ibaratnya menarik bagian terdengang korupsi-sengkorupsikan namun tunggal mawontoh namun rojo nih mawontoh, iya, 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 ini kan sumut doyo saget bancang, eh, permasannya gini ya, ini si rojo, kuiru sarasire, ikupen jo, gak sembarangan, karena roh aturannya kustyalah, gitu, iya, 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 sih, gua dikumpulkan kursi-sengkorupsi lelaki, yang bisa sembarangan mengapa, gak mungkin lah, itu iya kan, itu yang perlu, disadari, lho sakitnya orang, jadi pemimpin ngerti aturannya urib, orang, itu harusnya apa gak pedih, wujudang nyawur nandur mundo aja-aja rapi itu walaupun luku lah cedok luku gawat gisir lah ibu makanya tarani udah dikini kuih gak mergul tuh tulusan ya lah jika mau cuai orang-orang komentar koneko mau coba lakonono nekwiro tenam lagar di pingin roh aku Adil Gusti iya apa eh eh Terus Niki Mbak Willis nopo loko kasih bingung ini tentang hakikat Nur Muhammad Rasulullah Muhammad namini Muhammad 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 Nah gini makanya di dalam hakikat asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah dalam bentuk kesaksian adanya Rasuliku makanya kudusun berita nih hakikat Nur Muhammad kalau sifat Muhammad itu kudus jelas makanya kalau singtikandani Goyo Hamid tingkang inga lembono Mahmud inga ketaman ing pangal lembono Ahmad ingkang langung ing pangal lembono Muhammad Kang kesehrena ing pangal lembono nah so posin kedunung ing pangal lembono iki ikinur Muhammad apa Muhammad sifat anak nabi sayyid abdullahuwi itu yang perlu paham nah hakikat Muhammad iku mau yaitu padahal Muhammad itu sebagai tidak cerita yang diberikan makanan yang berlambat yang diperlihatkan dalam kandang cahaya kita kita diperlihatkan dulu mereka ketimbang dulu mereka berlerat yang berlambat-lambat sama orang yang berlambat yang berlambat karena mencari kekuasaan mereka mengatakan mereka itu sedaya itu saking pakar itu sedaya jadi ini adalah pilihan antara Allah karo Muhammad ini jadi ini adalah Nur Muhammad itu itu sudah jelas, sudah paham jadi kita memang kita menunjukkan contoh yang paling satu-satunya Jaket Roya itu mutlak si Nabi Muhammad itu pengertiannya apa itu memang ini adalah Sitiq Sitiq, Amanah, Tableq, Fatonah paling tidak menunjukkan saya juga menunjukkan ke dunungan si Wattar al-Basari itu ini kita miliki menunjukkan karena masalahnya Nur Muhammad kalau apa yang ini Nurullah itu 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 dirasanya dicampai tidak apa itu tidak apa itu tidak apa itu tidak apa itu kustialah ini itu 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 ini tingkat pemahaman ini tentang kustialah ini apa itu maka ini sepertinya itu itu sebabnya tidak apa itu karena kustialah ini tapi ini kustialah ini kustialah ini itu kustialah ini itu kustialah ini ketemu ini kustialah mereka kalau dicak apa bisnis ini aku ya biar kok kok kendal menurut lebih ada kok kendal men kok wani gitu deh Hai setelah dicap bisnis lejak bisnis toh lo iya enggak saya umumnya kalau di lantaran ini pengajiannya berganti kandangnya apa enaknya mesin ini dikandangnya apa enaknya ikhilo hakikatnya hakikatullah ini hakikat merumah mati koyong ini mau makanya perlu pemahaman antara masalah ini memang Nurullah Nurmukaman Nuradkam ini karena dia sebagai tadalinya wujudnya siya makanya kenapa dari Nuradkam kok luar di sini Nurmagam Nurmukaman deh bahwa yang ini sejati kemawe terus piye makanya langsung di Gustalah kaisok Gustalah di rumah itu kembali bahan-bahan itu loh ya lah mungkin masuk wayangnya luar di sini anggap bingung loh eh bilang kan kelewat jalannya di sini lemah yang mari wayangnya turun ke kota jalannya moro lulang makanya dimaksudnya oleh syafatnya kanji nabi maksudnya di situ harus ada baik kan ada strukturnya seolah-olah kan juga begitu kan ini memang pembahaman card ini orang ulama atau yang ini belum ada yang ada yang banyak terserah ke WPI tapi mau mencari seharusnya akan ngulung iya jadi semuanya semuanya terjadi dari bawah itu kalau Mr Gus tialah upsadi waraf The ini ya Terserah menelitnya coba disaring-saring iya iya kudunya ngono makanya ngga percaya buktekno banteng kasunyatan banteng temen lho terus banteng pripon telusnya maka ini dibilang kasunyatan itu sunyolah nyoto, maka sunyolah itu suung tapi nyoto lah, hakikatnya dada wajib ujud itu mau maka ini kenapa nih dari orang Jawa ini, hakikatnya dunung dan ini dibilang kisah contohnya iya lah, siapa? saya Siti Jenar kan kenyataan ini ke dewa ngarep, apa dewa hukum ini jawabat wajib ujud itu mau iya kan, itu kan HKT manugali kalau Gusti itu kondisi ini Siti Jenar nih ketika ditangkleti terus Siti Jenar orang-orang yang ada namun Gusti Awad itu dalam kondisi nopo nah, itu kata-kata Sarasian, makanya orang-orang tidak bisa sombong artinya begini orang-orang yang sombong, orang-orang yang mampu Gusti Awad itu tidak mengembangkan contoh Nabi Musa dan Nabi Kedir iya kan, waktu Sarasian itu takut apa ini Nabi lebih pintar dari Siti Jenar orang-orang yang enak, seperti ini akhirnya mereka turun ayat yang ada, itu kawulan yang sungai dengan Aran Kedir orang-orang yang mengembangkan akhirnya mereka mengembangkan ketemu Alhamdulillah, aku mau sebetulnya contoh-contoh yang kau ingin orang-orang yang urusan Sugi ya, seperti Nabi Suleiman yang ahli bahasa, segalanya Allah kan memberikan contoh, seperti itu tarik-tarik itu loh kan itu perlu dikajikan di situ terus ini Jawa, ini Pandanarang itu loh itu, Pandanarang ini sampai sudah suguh berkembangkan karena akhirnya kan sudah dikajikan Sugi akhirnya Dewi kan enggak tahu tinggal itu loh gue lihat ini keluhuran jati, aku mau itu enggak sanggau tekan dari sini masih sampai di rampok, itu tapi lah purbaannya Gusti, kalau aku mau nah contoh-contoh yang ini itu sangat terang lah makanya yang mengambil bedah ini itu siji itu aku itu memahami tentang Gusti Allah lagi piye itu aku itu jelas disit jadi aku ini enggak enggak jelas aluri nah terus piye tak terus makanya kalau Gusti Allah lagi apa piye ini mau? kan aku itu cedol ini